Biar mamah bertuang gak marah lagi, jadi kali ini aku mau bikin menu yang simple aja Dan pastinya ini tuh gak bikin banyak cucian guys Oke langsung aja yuk disini aku udah siapin satu butir kelapa utuh yang sebelumnya aku kupas dulu kulitnya Udah gitu aku mau keluarin air kelapanya dengan cara dilubangin bagian atasnya kayak gini guys Nah selanjutnya Aku tuang air kelapanya ke dalam botol pake corong merah yang asli yang ada badaknya ini guys Biar gak tumpah-tumpah ya Oke kalau udah Tinggal ditutup aja lalu kita simpan dulu air kelapanya ini guys Dan lanjut kelapanya ini mau aku potong-potong jadi beberapa bagian Kalau udah kelapanya ini mau aku cuci bersih dulu Lalu aku parut satu persatu kelapanya pake parutan kayak gini guys Tapi ternyata jadinya lama guys yaudah aku putusin aja kelapanya Wuuuuh Kelapanya ini dicoper aja Bisa juga kalian blender atau beli langsung kelapa parut kita saja guys Nah dalam hitungan detik kelapanya udah jadi parutan kayak gini Setelah itu parutan kelapanya kita pindahin dulu ke wadah lalu kita sisihkan Karena disini aku udah siapin 250 gram gula merah Gula meyahnya ini mau aku potongin setipis aja Nah kalau udah kita pindahin dulu ke mangkok ya guys Dan lanjut berhubung air galon di rumah habis Jadi aku ambil es batu aja di kulkas lalu aku mau panasin es batu Sampai mencair kayak gini guys Kemudian aku mau tuang ke gelas pakar sekitar 200ml Lalu aku tuang lagi airnya ke dalam panci sambil disetak Kontol Kering kayak gini takutnya ada kotoran yang Masuk guys Disini juga aku masukin gula merahnya lalu aku tambahin sedikit garam Kasih 2 lembah daun pandan lalu masak sampe mendidih Kalau udah tinggal dimasukin Aja deh kelapa parut tadi Lalu masak gula kelapanya sampe kering kayak gini guys Sambil nunggu gula kelapanya dingin disini aku udah siapin 270ml air Yang aku mau kasih sedikit warna ungu guys Kalau udah di wadah lain aku mau masukin 300 gram tepung ketan 30 gram tepung beras Masuk juga setengah sendok teh garam Terakhir aku tuang air ke warna ungu tadi guys Udah deh tinggal diaduk Sampah kreatornya Aje dengan spatula sampe semua bahannya tercampur merata Kalau udah lanjut aku uleni adonannya pake tangan sampe kalis Kemudian aku cetak sambil dipipihkan kayak gini Lalu aku isi bagian tengahnya dengan gula kelapa Terus aku tutup sambil dibentuk bulat kayak gini Lakukan hal yang sama sampe adonannya habis ya guys Oke tinggal dikukus aja selama 15 menit dengan api sedang kekecil Perjalanan belum usai guys Disini aku mau tuang 2 saset santan instan pake cetakan kayak gini Tadinya biar bentuknya lucu gitu Tapi jadinya malah gak berbentuk Udah aku tambahin air aja Lalu aku ulek sampe merata Lalu aku masak air santannya Sambil ditambahin 20 gram tepung maizena Sejumput garam dan 2 lembar daun padat Masak sampe ngelutup-letup Kalo udah tinggal kita tuang aja deh Kedalam wadah aluminium foil kayak gini guys Simpan adonan bugis diatasnya Dan ini dia kue bugis mandinya udah jadi Hasilnya cantik dan enak banget Dan pastinya Mama Mehmet luang gak akan marah lagi deh guys Selamat mencoba ya